Satu orang preman berinisial DF ini diciduk oleh tim opsional Polsek Bungus di sebuah warung yang berada di depan pintu masuk depo Pertamina Bungus. Tersangka merupakan pelaku pemalakan dengan modus menjual air mineral dan sabun cuci dengan harga 10 kali lipat Rp35.000 kepada para sopir mobil tangki BBM Pertamina yang masuk ke dalam kawasan depo Pertamina tersebut. Pereman kampung ini melakukan pemerasan dan pemaksaan kepada para sopir mobil tangki BBM ini hingga mendapat untung hingga Rp3.000.000 perharinya. Dari tersangka, petugas turut mengamankan 99 botol air mineral dan sabun cuci yang dibungkus di dalam plastik oleh tersangka. Bersama barang bukti, tersangka langsung dikelandang ke Polsek Bungus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Aksi pemalakan dan premanisme ini diduga sudah terjadi selama 6 bulan terakhir di kawasan tersebut sehingga telah merosakkan para pengemudi tangki BBM yang keluar masuk ke kawasan depo BBM tersebut. Merupakan penyuplai pasokan BBM untuk wilayah Sumbar, Riau dan Jambi yang dijalankan oleh ratusan mobil tangki pengangkut BBM lintas Sumatera. Merupakan penyelengkapan satu orang tersangka Pungli di daerah depan depot Pertamina. Kita amankan beberapa botol aqua minuman dan sabun yang dijual kepada para supir dengan harga yang kurang wajar. Itu atas diban Pungli berarti ya? Ya, Pungli. Praktiknya sudah mereka lakukan selama lebih 6 bulan ini. Berapa orang yang minta amankan? Satu orang tersangka. Dan kita sudah serahkan ke Oresta Padang untuk penyidikan lebih lanjutnya. Dari laporan masyarakat dan awal MT-nya, awal mobil tangki-nya Pertamina, dan kita tindak lanjuti. Dan memang akhir-akhir ini memang ada penekanan dari pakar presiden untuk menertibkan peremanisme dan publik. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Sampai jumpa. Terima kasih.